Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah untuk berkoordinasi dengan DPR dalam menyelesaikan permasalahan dualisme dan kurang optimalnya kinerja BP Batam tanpa mengesampingkan kemungkinan BP Batam dapat diselamatkan. Ditemui di komplek DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Mohamad Hatta menilai hal tersebut untuk melihat kemungkinan BP Batam masih bisa diselamatkan melalui penanganan kasus sehingga mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, Mohamad Hatta mendorak pemerintah untuk mengembangkan potensi sektor pariwisata di kota Batam yang dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi investor dan wisatawan mancanegara dalam mengenal pariwisata di Indonesia. Meminta mendapat kepada Komisi 6 apakah perlu dibubarkan atau seperti apa, atau ditangani khusus, atau perlu sentuhan-sentuhan berbeda lagi, seperti tax holiday di sana dan sebagainya, perusahaan-perusahaan yang ingin membuat perusahaan diberikan kemudahan dan sebagainya, sehingga menarik investor untuk masuk kepada Batam. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto mengatakan dualisme yang terjadi antara BP Batam dengan pemerintah daerah menjadi penghambat pengembangan kota Batam karena adanya tumpang tindihnya wemenang. Ia juga menilai kinerja BP Batam kurang optimal karena faktanya, hingga saat ini kota Batam tidak mengalami perkembangan yang berarti. Darmadi minta pemerintah untuk terlebih dahulu mengkaji pembubaran BP Batam secara konstitusi, mengingat pembentukan BP Batam melalui undang-undang, sehingga harus melalui persetujuan DPR RI. Dan Presiden nggak bisa harus dikaji apakah pembubaran BP Batam ini bisa lewat keputusan Presiden atau apa, kan nggak bisa, karena pembentukannya itu kan lewat undang-undang, tentu harus dicabut, harus lewat DPR juga begitu.